Pertandingan Internasional Pertandingan Internasional Pertandingan Internasional ...dari Persipura yang selalu menjaga dirinya secara ketat. Lukas Mandowen. Kita lihat dua pemain yang punya kualitas sangat baik... ...yaitu Dendy Santos dan juga Yongki... ...yang harus meninggalkan arema untuk sementara... ...untuk membela tim nasional U23. ...yang lulus kabes. Oh! Cukup mantap. Ustinus Pai. Cukup kosong di sana. Lagi-lagi Aka. Menjadi pahlawan. Dari kali ini zarahan. Yang kembali. Esteban Green. Penek saja ada. Kita lihat. Lepas Emreedwan. Ya dibuang saja oleh Lukas Mandowen. Yang kita lihat memang. Terkapar. Oh! Ya hampir saja satu kesempatan. Kita lihat tadi bagaimana... Oh! Sedikit terlalu jauh. Kontrol Emreedwan. Kita lihat zarahan. Bayang-bayang oleh Waluyo. Zarahan kadangat. Oh! Masuk otak final. Umban yang cukup matang. Oh! Lukas Mandowen. Belum berhasil. Ya. Bagaimana dengan skill individu kembali. Skill individu yang dilakukan oleh seorang zarahan. Untuk membuka peluang bagi rekan rekannya. Dan kita lihat. Dengan sekali tekukan. Hampir dua, bahkan tiga pemain mampu dilewati oleh zarahan. Lakukan jipping bola. Karena Lukas Mandowen namun sayang sekali. Gangguan. Yang dilakukan oleh Dini Pertahanan. Arema sangat baik. Sehingga Lukas Mandowen tidak begitu gampang melakukan heading. Ya. Beni Wajudnya tadi terlihat memang. Mau tidak mau. Satu dua. Baik. Usafri maupun Esteban Guillen. Along. Amat Bustomi. Esteban Guillen. Kira-kira kawan di sisi kanan. Ya. Roman Camelo. Roman Camelo. Oh. Maksudnya sebuah umpan. Masih dapat dihalau oleh barisan pertahanan bersibura. Ya. Sejauh ini hanya Roman Camelo adalah pemain yang mempunyai kemampuan. Dan sudah beberapa kali melakukan tendangan-tendangan dari jarak jauh. Dan masih beruntung kita di sini bagaimana tendangannya mengenai kaki dari Diopolin. Di musim ini sangat sulit tentunya. Apalagi dengan piala Indonesia pun juga akan bergulir. Betul. Oh. Esteban Guillen harus berhati-hati sudah mendapatkan satu kartu kuning di babak pertama. Lukas Mandowen. Ya pemain kecil ini memang sedikit merefetkan ini pertahanan dari Arema. Semenjak Lukas Mandowen masuk kita lihat memang kecepatannya juga sedikit menyamai. Benar. Kuasa losa. Walaupun mungkin pengalaman yang belum sama. Cukup menarik di sini mengambil tendangan bebas. Hamka Hamza. Membentur pakar hidup. Dan menghasilkan sepak pojok. Ya kita lihat di sini bagaimana memang tidak ingin terburu-buru untuk mengambil tendangan penjuru. Killing time. Dan ya kartu kuning pun dihadiahi oleh Wasid Oki. Dan memang ini kita lihat banyak tindakan dari Zara juga sedikit memprovokasi penonton yang ada di stadion. Sayang sekali Zara harus absen pada pertandingan berikutnya. Kerugian untuk Persibura. Hiburan tersendiri untuk masyarakat. Kalau Baten Malang. Nah hadirnya sepak bola yang berkualitas. Selanjutnya. Stevie Bonsapia. Ya memang kelihatannya Lucas Mantewe. Sekarang berpindah posisi menjadi striker tunggal. Cukup baik. Safri. Mereka para Roman ke Melo. Mempel. Hoho. Baik sekali atrasi dari Perciara Hitam. Persibura Jayapura. Zarahan. Zarahan semua percobaan. Ho. Oh cukup baik. Gerampang kali. Oh bola liar. Sebuah percobaan. Stevie Bonsapia kali ini. Ya Luis Kabe. Zarahan yang dituju. Ruang saja. Terus ditontok-ontok lewalu yuk. Lucas Mantewe. Oh. Ya kita lihat harus dua orang. Yang menghentikan laju dari Lucas Mantewe. Sangat cepat. Betul. Lucas Mantewe. Ya memang posturnya tidak terlalu tinggi. Namun kecepatannya dapat diuji. Ya harus dihentikan. Dalam sebuah dorongan oleh M. Ridwan. Benny Wahyudin. Kenapa temenudin tadi? Benny kembali. Otak menatuhi sebuah percobaan. Oh. Sebuah sunduran kita lihat tadi. Sunarto. Kemainan baru saja masuk. Ya. Mengingatkan pada saat Sunarto dimainkan. Melawan Seri Jaya FC menjadi pemain yang menentu hasil draw tentunya. Di debut pertamanya. Sejaipura. Saat menghadapi Bontang FC pun berhasil mengalahkan dengan 8-1. Skor yang sangat mencolok. Ahmad Aminudin. Lagi-lagi. Sebuah percobaan tadi. Terimainkan. 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 Sunarto. Oh. Ahmad Aminudin. Ahmad Aminudin. Masuk dalam kotak final tim. Mencari kawan. Oh. Let's go. Lagi-lagi Sunarto. Menjadi pahlawan untuk Arena Indonesia. 1-0. Iya. Saya sudah katakan bahwa Sunarto bisa menjadi super sub di pertandingan ini. Dan kita lihat. Keputusan Janu untuk menurunkan Sunarto ke bawah hasil. Dengan golnya. Di menit-menit akhir. Merubah keadaan dengan skor 1-0. Kita lihat begitu. Bahagianya semua rekan-rekan yang ada di bench. Dan kita bagaimana pelukan dari Esteban Guillen. Kepada Sunarto. Orang yang tidak dikenal oleh siapa pun juga. Dan akhirnya bisa menjadi pahlawan yang memenangkan bagi tim Arema. Di Indonesia. Di menit akhir. Sunarto memberikan. Gol yang sangat penting. Kita lihat di sini. Diawali dari pergerakan. Ahmad Aminuddin masuk dalam kotak penalti. Ya. Dua pergantian yang membawa hasil. Bagi tim Arema. Kita lihat bagaimana Aminuddin mampu. Untuk melakukan penetrasi. Masuk ke kotak. Dan kita lihat. Tangkapannya tidak baik. Bagi Joe Jairun. Sehingga akhirnya bola mengarah para Sunarto. Ya. Luangkan kegembiraan dari pelatih Miroslav Janu. Kita lihat apakah gol dari Sunat Persipura kembali. Ya. Hanya detik-detik terakhir tentunya. Dan ya. Mitra Sumbak Bola ANTV. Akhirnya. Arema berhasil mengalahkan Persipura. Jayapura. Kedudukan akhir adalah. 1-0. Untuk kemenangan tuan rumah Arema Indonesia. Akhirnya Persipura berhasil dikalahkan. Anda merupakan kekalahan pertama. Di musim ini lewat Gol Sunarto. Pemain yang berasal dari Arema U21. Jangan kemana-mana. Tetap bersama kami. Di jarum Indonesia Super League. Sampai jumpa di video selanjutnya.